Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Jiyantiswari Lestari, kelas 10 OTKP 1, nomor aksen 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Pengertian manajemen Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara universal, manajemen adalah seni mengatur penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mendapatkan kinerja yang tinggi dan maksimal dalam berbagai tipe organisasi, profit maupun non-profit. Dalam manajemen, terdapat seseorang yang bertugas untuk melaksanakan manajemen itu, yakni bertugas mengatur, mengorganisir, dan mengontrol suatu organisasi tadi. Sosok ini biasa disebut sebagai manajer. Pengertian manajemen menurut para ahli 1. Ricky W. Griffin dalam bahasa ajarnya manajemen mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efesien. 2. Georgie R. Terry, PHD dalam bahasa ajarnya Principles of Management, menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha-usaha orang lain. 3. AFL Bridge dalam bahasa ajarnya manajemen menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dan lebih khusus adalah suatu proses sosial. Manajemen adalah sesuatu yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan orang lain. Tujuan manajemen ada lima. Yang pertama, mencapai tujuan bersama. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya. Yang ketiga, peningkatan efesiensi produksi. Yang keempat, evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, mencapai kemakmuran bersama. Pengertian fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan manajer. Seseorang yang mengelola manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Fungsi-fungsi manajemen, yang pertama, fungsi perencanaan, planning. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan, rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Kegiatan dalam fungsi perencanaan, menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Dua, fungsi pengorganisasian, organizing. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien menggunakan pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling kepat. Tiga, fungsi pengarahan dan implementasi, actuating atau directing. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian, controlling, ini adalah fungsi yang terakhir. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian, 1. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. 3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.